Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Abdul Khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ditunggu perspektifnya soal ahli hukum di persidangan HRS Kalau begitu ngotot JBU untuk semacam menjerat pidanakan di HRS Padahal sudah jelas, urain-urrain argumentasi Baik oleh Dr. Abdul Khair maupun Dr. Refri Harun bisa diuraikan ulang Seperti apa dinamikannya yang berkembang? Ya, pada prinsipnya saya dan ahli yang lain Pada saat saya memberikan ketangan ahli itu Dengan Dr. Andri Ya, sama-sama menyatakan bahwa Pada perkara pertamburan dan perkara megawendung Karena pada hari itu tidak ketangan ahli Memberikan keterangan ahli hukum Tentang perkara Habib Brejik sendiri Dan Di sisi lain ada Perkara Ustaz Sobri Dan kawan-kawan Jadi ada dua perkara di pertamburan itu Yang digabungkan Dan perkara megawendung Jadi tiga perkara dijadikan satu Kami menyatakan bahwa Tidak ada delik pada perkara kerumunan Atau pelanggaran protokol kesehatan Kenapa? Karena telah dibayarkan Dendam aktiv oleh Habib Brejik Ketika dendam administratif itu dibayarkan Maka Dendam dimaksud tentu bukan Kejahatan Bukan malah persi Bukan malah insi Tapi malah probihita Dan oleh karena ini juga Pelanggaran bukan kejahatan Tentu tidak dapat Seseorang itu Ketika telah membayar denda Dia dipertempatkan Jawaban Karena pidana Tentu yang ini tidak Di sisi lain Hukum pidana itu juga Bersifat Di akhir dia Dia bukan Primum Remedium Tapi Ultimum Remedium Maksudnya apa? Ketika tindakan lain Dalam hal ini Pembayaran denda Sudah dilakukan Maka Penerap Penerapi 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 Lain halnya Apabila Tindakan Tidak dapat Dilakukan Denda Tidak Tidak Dibayar Atau Seseorang yang sudah Diperingati Seseorang yang sudah Diterapkan Denda Terus mengulangi Perbuatannya Baru hukum pidana itu Dapat berlaku Untuk diterapkan Nah Oleh karena itu Sikat kata Tidak ada Perkara lagi Dengan hukum Terkait dengan Protokol kesehatan Dan Sesuai dengan Prinsip Nemo Debit Bisfactory Dasarnya itu Nemo Debit Bisfactory Seseorang Tidak dapat Dirugikan Dibahayakan Untuk yang Kedua kali Jadi Itu dasar Argumentasinya Dan juga Dengan mengacu Kepada Prinsip Ultimum Remedium Dan Perbedaan Antara Pelanggaran Dan kejahatan Sebab Protokol kesehatan Yang disampaikan Kepada Habib Rejik Ada aja Pelanggaran Itu jelas Melalui Peraturan Gubernur Berarti Anda Jelas Bukan Kejahatan Pelanggaran Nah Kalau Pelanggaran Ya penerapannya Denda Bukan Pindahan Penjara Tapi ada Yang menarik Menariknya Apa Rejaksan Penuntut Umum Ini kan Kita ketahui Menerapkan Pasal Penghasutan Pasal 160 Koh Yang dikaitkan Dengan Pasal Dalam Pendakwaan Pertama itu Disebutkan Pasal 160 Koh Dijutuhkan Dengan Pasal 93 Undang-Undang Kekaratina Kesehatan Dijutuhkan Dengan Pasal 55 Ayat Kesatu Angka Kesatu Koh Itu Pendakwaan Pertama Itu Pasal 160 Ini Delik Penghasutan Yang Tidak Bukan Yang Bukan Pada Tempat Diterapkan Di Undang-Undang Kekaratina Kesehatan Kenapa Karena Pasal 160 Koh Ini Jelas Adalah Tindak Pidana Dalam Perspektif Kejahatan Sedangkan Protokol Kesehatan Saya Sudah Berkatakan Tadi Lebih Persifat Pelanggaran Bukan Kejahatan Nah Ini Tidak Sesuai Diterapkannya Pasal 160 Koh Ini Penghasutan Ini Penghasutan Itu Terkait Dengan Eksistensi Negara Karena Sebab Bunuzul Yang Mengwarri Fenty Diterapkan Pasal 160 Di Revolusi Dari Kau Buru Yang Pada Saat Itu Di Negeri Belanda Ekonomi Sedang Sulit Sehingga Ada Ancaman Revolusi Yang Cukup Membahayakan Dari Kau Proletariat Jadi Tidak Ada Keterhubungan Emosional Tidak Pasal 160 Yang Dikaitkan Dengan Pasal 90 Kalangi Penyelenggaraan Kekaratinan Kesehatan Kan Tidak Sesuai Kemudian Ada Juga Dakwaan Pasal 216 Ayat 1 OHP Yang Dijuntukkan Dengan Pasal 55 Ayat 1 1 Ada Juga Pasal 93 Pediri Sendiri Pasal Pasal Ini Pasal 63 Undang-Undang Kesehatan Dia beri Disini Yang Dijuntukkan Dengan Undang Yang Dijuntukkan Dengan Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Ada Juga Tahun Ke 4 Menuju Kepada Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Wawah Penjagaan Menelap Yang Juga Sama Dijuntukkan Dengan Dilek Penyertat Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 HP Nah Semuanya Itu Dawaan Pertama Dawaan Kedua Ketiga Kepat Itu Alternatif Tetapi Ada Dakwaan Kelima Untuk Dakwaan Kelima Ini Disebut Dan Setelah Yang Alternatif Dawaan Pertama Kepat Atau Kedua Atau Ketiga Empat Ada Ketiga Lima Yang Menunjuk Pasal Lapan Dua Satu Pasal Lima Segeru Mas Ini Penting Kita Dermati Jadi Konstruksi Dakwaan Yang Alternatif Untuk Kumulatif Kumulatif Disini Menunjuk Kepada Dakwaan Kelima Yang Menunjuk Kepada Undang-Undang Masih Itu Halo Dokter Itu Kalau Sinyalnya Jelek Kalau Sinyalnya Jelek Videonya Dimatikan Aja Dokter Nanti Diganti Dengan Gambar Itu Kalau Sinyalnya Jelek Videonya Dimatikan Saja Nanti Kita Tayangkan Foto Antum Dokter Bisa Bisa Lebih kuat Nanti Seulang Lagi Ya Silahkan Silahkan Saya ulang Lagi Seulang Lagi Sudah 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 Silahkan Ya Silahkan Jadi Begini Pada Prinsipnya Apa yang Saya katakan Di Persidangan Termasuk Juga Dengan Ahli Yang Lainnya Bahwa Dalam Perkara Habib Rejik Sihab Sebenarnya Ini Sudah Selesai Karena Habib Rejik Sudah Membayarkan Denda Sansi Denda Dengan Denda Itu Berarti Berdasarkan Peraturan Penanggungan Denda Yang Disambil Berikan KBJ Berdasarkan Peraturan Gubernur Peraturan Gubernur Itu Tentu Adalah Saha Dan Oleh Katanya Dia Menuju Kepada Pelanggaran Pelanggaran Dalam Hal Ini Untuk Pelanggaran Protokol Kesehatan Dan Oleh Kala Itu Pembayaran Yang Dibayarkan Pula Oleh Habib Rejik Dengan Niat Baik Itu Adalah Dimaksudkan Dalam Rangka Menerapkan Sanksi Administrasi Kita Kena Saat Ini Oleh Karena Itu Sebenarnya Memo D Seorang Tidak Dibayarkan Untuk Kedua Kali Itu Sudah Kesai Kenapa Karena Pelanggaran Ini Adalah Beda Dengan Kejahatan Yang Berbeda Dengan Pelanggaran Pelanggaran Ini Kalau Kejahatan Memang Dari Awalnya Orang Itu Sudah Melakukan Kejahatan Dan Kejahatan Sudah Dipandang Jahat Oleh Mangsi Walaupun Tanpa Ada Peraturan Itu Sudah Jahat Misalnya Pembunuhan Pencurian Perkosa Itu Mengenai Sananya Tapi Pelanggaran Ini Pelanggaran Ini Suatu Saat Orang Yang Melanggar Itu Tidak Lagi Dapat Dikatakan Melanggar Selain Hal Ada Malah Persi Nah Jelasnya Pada perkara Kerumunan Itu Habib Rejik Sudah Rebis Enedem Sudah Tidak Dapat Dihupung Untuk Kedua Kalinya Karena Sudah Dibayar Dan Ketemudian Yang Penuh Kita Ceriti Kita Cermati Saya Melihat Disini Ada Keganjilan Dalam Dakwaan Jaksa Peraturumun Disebutkan Itu Ada Lima Dakwaan Lima Pilihan Dakwaan Yang pertama Yang kedua Yang ketiga 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 Ketemuan Petamburan Petamburan Disini Baik Habib Rejik Secara sendiri Maupun Habib Rejik Secara bersama-sama Dengan Pusat Sobri CS Pusat Sobri Dan lain-lain Ada lima orang Dengan Habib Rejik Berarti ada enam orang Pada pasal pertama Itu Ada pasal 160 Pasal 93 Undang-Undang Kekarang Dinasihatan Pasal 55 Ayat Satu-Satu Kuh Kuh Hap Da'wan Kedua Pasal 216 Ayat Satu Kuh Hap Untuk pasal 55 Ayat Satu Kuh Hap Atau ketiga Pasal Pasal 93 Undang-Undang Kekarang Dinasihatan Untuk pasal 55 Ayat Ke-Satu Ke-Satu Kuh Hap Atau ke-Empat Pasal 14 Ayat Satu Undang-Undang Kepala Penyakit Menular Junto Pasal 55 Ayat Satu Ke-Satu Kuh Hap Dan ke-5 Pasal 82 Ayat Satu Pasal 59 Ayat 3 Huruf C Dan D Undang-Undang Or Mas Junto Pasal 55 Ayat Satu Kuh Hap Junto Pasal 10 Huruf B Kuh Hap Junto Pasal 35 Ayat Satu Kuh Hap Nah Ini ada pertanyaan Pertanyaannya dimana Di dakwaan kelimanya itu Kalau yang 1, 2, 3, 4 Itu alternatif Tapi alternatif yang di Kumulatifkan Digabung Maksudnya apa Penekanannya di Dakwaan kelima itu Dakwaan kelimanya Ini berat ini Karena ini Menyangkut Undang-Undang Ormas Yang menghubungkan Dengan Aktivitas EPI Di pasal 59 Ayat 3 Huruf C Undang-Undang Ormas Jelas itu Nanti kita Apa Saya jelaskan Lebih lagi Pasal 59 Ini Kemudian Dikaitkan Dijuntuhkan Dengan Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 OHP Dili penyertaan Dan Diterapkan Pidana Tambahan Bagaimana Dijuntuhkan Di pasal 10 Huruf B Untuk pasal 35 Ayat 1 OHP Yang salah satunya Adalah Memicau kepada Majlis Hakim Untuk mencabut Hak Memilih dan dipilih Habib Berjiksi Nah ini Ini Sangat Penting Kita Cerbati Jadi Saya berkeyakinan Saya berkeyakinan Saya memprediksi Bahwa Jasa penuntut Umum Pada saat Nanti Membacakan Tutupan Dia akan Menggunakan Dakwaan Statutu Perhasutan Itu Yang kemudian Diikuti Dikaitkan Dengan Undang-Undang Ormas Dakwaan 5 Plus Ditambah Dengan Pidana Tambahan Jadi disini Demikian jelas Memang Sebenarnya Ya Dakwaan Tersebut Sangat-sangat Memberatkan Ya Memberatkan Kalau kita lihat Memberatkan Kalau kita lihat Penerapan pasal Yang didakwakan Tetapi Tetapi Perlu dicatat Secara Substansial Berdasarkan Fakta yang Terungkap Di persidangan Ternyata Jaksa tidak Mampu Membuktikan Tidak Membuktikan Unsur-unsur Signifikan Sebagaimana Yang disebutkan Dalam surat dakwaan Dan para saksi Para ahli Itu Lebih Menguntungkan Habib Rizik Siap Dan kawan-kawan Jadi Kalau Saya mengatakan Ya Sebenarnya Dakwa Jaksa itu Tidak terbukti Tidak terpunuhi Unsur Dan kalau tidak terbukti Tidak terpunuhi Unsur Maka Habib Rizik Siap Dan kawan-kawan Ya harus Bebas Tetapi Yang paling penting Ada Sekayasa Terpetuk Dari kutip Ada Suatu Kehendak Mengapa Jaksa Memasukkan Undang-Undang Ormas Dan Pindahan Itu Dalam dakwaan Ini Ini Terbatas Kajian Ini perlu Kita Cermati Tadi Saya mengatakan Bahwa Saya Memperdidiksikan Tutupan terhadap Habib Rizik Siap Akan Menggunakan Dakwaan Pertama Dan dakwaan Pertama Ya Dengan Demikian Akan Diformulisikan Delik Pekhasutan Pasal 160 Yang dimasukkan Untuk Tidak Mematuhi Penyelenggaran Kekarantinan Kesehatan Dan Atau Penghalangi Penyelenggaran Kekarantinan Kesehatan Sebagaimana Dimaksud Pasal 93 Undang Kekarantin Kesehatan Kemudian Ditambahkan Dengan Delik Dalam Undang Ormas Itu Yaitu Pasal 82 Ayat 1 Junto Pasal 59 Ayat 3 C Dan D Dalam Hal Melakukan Tidakan Kekerasan Menganggup Kepenteraman Keterlibat Umum Atau Perusak Fasilitas Umum Terpaksa Sosial Dan Melakukan Kegiatan Yang Menjadi Tugas Webinar Pertaga Kukum